selamat menikmati kak Rama dikasihnya tuh yang bibit kecil-kecil, bentar ya kak Rama tunjukkan nih, mereka hanya mau jual yang seperti ini yang kecil-kecil banget tapi kak Rama udah jatuh cinta banget tuh sama si si begonia jadi begonia ini tuh kalau di daerah kak Rama sih nyebutnya kayak begonia lilin gitu, karena daunnya ini kalian bisa lihat keras banget ini, kalian bisa lihat, dia nih daunnya licin dan kaku gitu jadi yang kak Rama suka itu, dia rajin banget berbunga, dan bentuk bunganya tuh apa nih, kayak mawar gini, dan pas belanja yang kedua kalinya dua minggu kemudian, kan kak Rama pergi lagi tuh, ke tempat yang jual bunganya tuh, kak Rama juga ini juga akhirnya, mereka lulu juga, karena kan kak Rama pelanggan tetap, jadi langsung aja mereka kasih nah, kalian bisa lihat ini emang betul-betul cantik banget dan kemarin tuh ada juga yang jenis begonia lilin ini, tapi dia yang model apa yang model gini aja bentar kak Rama tunjukkan bibitnya karena yang gede-gede nya udah laku ini maksud kak Rama, dia daunnya agak mirip tapi dia enggak kayak bentuk bunga mawar tapi hanya dua dua kelopak aja seperti ini dan dia kemarin juga ada yang berwarna daunnya warna coklat bunganya putih, ada daun coklat bunganya merah, itu cantik banget tapi keburu laku jadi enggak bisa lagi kak Rama tunjukkan ke kalian dan ini sebenarnya perawatannya tuh super duper gampang termasuk perawatan begonia yang gampang banget dibandingkan dengan begonia rex dibandingkan dibandingkan dengan begonia rex seperti ini dan walaupun sama-sama begonia dia itu memiliki perbedaan yang sangat-sangat berbeda karena kalau begonia rex ini daunnya tuh agak ada bulu-bulu halusnya sedangkan yang begonia lilin tadi itu dia halus banget licin ini dia ada juga bunganya cantik banget kan dan teman-teman ini perawatannya juga berbeda banget sama si begonia rex karena kalau begonia rex itu dia enggak boleh kena matahari langsung maksudnya enggak boleh terkena sinar matahari langsung sedangkan si begonia lilin ini kalian harus tempatkan di tempat yang terkena cahaya matahari akan tetapi jangan terlalu yang menyengat jadi kalau kak Rama tempatkan dia ditempatkan di tempat yang agak bernaung dikit jadi kalian bisa lihat ini terkena cahaya matahari pagi tapi kalau sorinya disini teduh banget jadi daunnya itu tetap aja seger dan dia akan mengeluarkan banyak bunga kalau penempatannya pas dan yang paling kak Rama sukai itu karena dia berbatang kalian bisa lihat ini berbatang jadi dia enggak gampang busuk kalau pun dia terkena hujan langsung ataupun mungkin agak kalian lupa siramnya itu dia enggak gampang mati berbeda sama begonia impor atau begonia reg yang tadi kak Rama tunjukkan itu jangan sekali-kali kalian tempatkan di hujan kalau kalian enggak mau begonia kalian busuk jadi kalau ini pun dia untuk diperbanyak juga gampang banget dia bisa langsung kalian stake batang ataupun stake daun itu gampang banget jadi teman-teman kalau kalian mau rimbun seperti ini nanti ada masanya itu harus dipotong untuk pemangkasan istilahnya itu jadi nanti bisa tumbuh cabang-cabang baru dan hasil pangkasnya itu bisa kita tanam jadi teman-teman next video nanti kak Rama tunjukkan ke kalian cara memperbanyak si begonia ini jadi kalau sekarang perkenalan dulu sama si begonia lilin jadi kalau daerah kalian nyebutnya itu begonia apa karena setau kak Rama ini begonia tapi jenisnya enggak tahu tapi orang-orang di tempat kak Rama itu mengatakan begonia lilin gitu karena daunnya itu kayak ada lilin-lilinnya mereka dan kak Rama ditemenin sama Syakila jadi dia agak-agak mengganggu dikit kepu dianya jadi teman-teman begonia ini bunganya itu tahan tahan banget malahan udah beberapa hari kak Rama lihat itu dia enggak juga rontok-rontok juga ini yang kak Rama sukai sekalinya berbunga dia bergerombol seperti ini ini yang baru muncul dan waktu mekarnya itu cantik banget jadi kemarin itu juga mereka tuh kan ada yang kak Rama tunjukkan tadi yang di polybed itu dijualnya agak kemahalan dikit dan kak Rama jualnya juga agak kemahalan berbeda sama yang model terbuka 2 tadi itu dia lebih murah daripada yang ini makanya kak Rama minta banget ini yang udah gede nanti kan bisa kita perbanyak sendiri jadi bisa kita jual agak-agak murah dikit kan jadi semua teman-teman yang hobi bunga itu gampang mendapatkan bunga enggak mesti harus beli mahal-mahal gitu teman-teman jadi teman-teman itu anak kak Rama lagi gemes banget dia sama bunga ini karena katanya emang cantik banget dari awal lihat tuh langsung jatuh cinta ke si begonia ini oh iya karena mampir lupa kalau masalah pemupukan kayaknya bunga ini enggak usah kalian pupuk juga enggak apa-apa yang penting penempatannya itu pas banget dan karena apa kalau misalnya kalian kasih pupuk itu sedikit aja berlebihan dia langsung busuk jadi kita cari aman aja ya teman-teman dan masalah penyiraman itu kalian teng-teng saya kila lewat masalah penyiraman itu kalian enggak boleh siram terlalu banyak bisa cek aja media tanam pokoknya bagi pemula pun bunga ini super duper gampang enggak ada repot sama sekali jadi untuk next video baru kak Rama tunjukkan cara perbanyakannya ya kalau ini kan kak Rama menjelaskannya aja dulu baiklah teman-teman kak Rama rasa sekian dulu video kak Rama tentang si begonia lilin ini Assalamualaikum merahmatullahi wabarakatuh see you bye-bye uma selamat menikmati